Welcome to NYD Bali Channel dengan saya Wira. Saat membuat konten di Youtube, tahukah kalian sebagian besar penonton sebenarnya lebih nyaman menonton sebuah konten dengan kualitas audio yang jernih. Walau kualitas videonya tidak begitu bagus, namun itu masih bisa dimaafkan. Nah, ketika video kalian sudah keren, namun audionya biasa aja, kadang-kadang akan menurunkan retensi penontonnya. Problem ini pun sebelumnya saya alami juga, dimana sudah susah-susah membuat konten, namun ada beberapa viewer yang mengeluhkan kualitas audionya kecil, dan kadang ada noise di dalamnya. Ada juga sih yang mengatakan kalau suaranya berdengung dan membuat mereka tidak nyaman menonton videonya. Nah, karena ini membuat saya mencari-cari sebuah alternatif, apa sih yang bisa digunakan untuk membuat sebuah konten dengan audio yang bagus, apalagi untuk seorang pemula kayak saya, yang masih malu-malu menampilkan wajahnya di kamera, namun ingin memiliki setidaknya video yang berkualitas bagus. Pencarian saya pun akhirnya membuahkan hasil, dimana saya menemukan sebuah klip on mic yang sangat bagus dan recommended untuk youtuber pemula. Nah, ini adalah klip on mic dari brand lokal NYK Nemesis, yaitu klip on mic yang bernama NYK Necro. Awalnya saya membuat konten menggunakan mic internal dari handphone saya, namun seperti yang saya jelaskan tadi, suaranya itu benar-benar tidak ya tidak baguslah untuk didengarkan. Untuk proses editing pun sangat susah, karena itu audio levelnya kecil banget. Ketika kalian ingin menambah jumlah decibel dari suara dari internal microphone handphone saya, itu pun hasilnya tidak akan begitu bagus. Namun dengan NYK Necro ini, semua problem yang saya alami sebelumnya, itu teratasi dengan sangat sempurna. Ya, menurut saya sih seperti itu ya. Nggak tahu kalau kalian nanti. NYK ini bagi saya sudah cukup banget untuk penggunaan saya yang hanya menggunakan smartphone untuk melakukan perekaman. Mic-nya minim noise dan suara yang dihasil penyakit pun sudah lumayan lah ya. Sebenarnya kalian dari tadi sudah mendengarkan suara atau hasil dari mic NYK Necro ini. Bagaimana suaranya menurut kalian? Sudah enak belum? Saya sebenarnya tidak ada melakukan proses editing apapun untuk audionya. Jadi, suara yang kalian dengarkan ini murni dari suara yang dihasilkan mic NYK Necro. Clip-on mic ini bertipe omnidireksional, di mana dia bisa menangkap suara dari segala arah dengan kualitas yang sama secara 360 derajat. Nah, cocok banget nih buat kalian yang mau buat konten ASMR yang sedang hype belakangan ini. Kurang lebih seperti ini lah. Saya tunjukkan hanya minum doang sih. Nanti kalau kalian buat konten review makanan, mungkin beda lagi. Tunjukkan lah sama saya. Mantep sih minumannya. Untuk spesifikasi lengkapnya, kalian bisa lihat di deskripsi video berikut ini. Karena akan sangat panjang kalau saya sebutkan satu-satu. Kalian bisa baca ataupun pause video ini ya. NYK Necro ini saya dapatkan dengan harga Rp155.000 di online marketplace. Saat ini, saya melakukan proses perekaman sekitar jam 7 dan 8 malam. Di mana jam-jam ini biasanya tetangga saya sebagian besar baru pulang mengantor. Dan rumah saya kebetulan dekat jalan. Mungkin kalau saya menggunakan microphone clip-on mic biasa ataupun internal dari smartphone saya, suaranya akan pecah. Dan jeleknya juga rumah saya ini dekat kebon ya. Jadi sebenarnya di luar itu banyak banget suara jangkrik, ayam, dan juga anjing. Anjing ya? Maaf, ini ewan peliharaan. Nah, sebagian besar sih mengganggu banget dan pecah gitu loh. Masuk dia ke dalam suara perekaman. Biasanya saat saya menggunakan internal microphone dari smartphone saya. Karena mic ini sudah mendukung low handling noise, saya harapkan sih suara yang dihasilkan saat saya merekam video ini tidak terlalu bocor ya. Dan yang terpenting, saat menggunakan mic ini, untuk pengguna smartphone saya rekomendasikan untuk menggunakan aplikasi open camera. Dan beberapa aplikasi lainnya. Kenapa harus open camera? Karena di settingan open camera, kalian bisa mengatur input devices untuk mic-nya. Saya tidak sarankan kalian untuk menggunakan aplikasi bawaan, karena tidak ada pengaturan untuk merubah input device-nya. Namun, saya sendiri menggunakan aplikasi yang bernama Filmic Pro. Sayangnya sih, aplikasi ini sifatnya berbayar. Kalau untuk yang free, kalian bisa gunakan open camera. Untuk perbandingannya, saya akan sertakan suara dari microphone internal HP saya saat proses unboxing. Kali ini saya akan mereview sebuah clip on mic dari brand lokal, NYK Nemesis. Dan langsung saja kita unboxing paketnya. Packagingnya kurang lebih seperti ini. Diselimuti oleh bubble warp. Apa isinya? Langsung saja kita buka. Oke, ini dia sebuah clip on mic dari brand NYK Nemesis. Ini dia mic MCL01 dari brand NYK. Kelengkapannya kurang lebih seperti ini. Box dan juga informasi garansi. Ini adalah clip on mic dari brand NYK Nemesis dengan nama Necro Lavalier Microphone. Apa saja kelengkapan isi dalamnya. Mari buka. Oke, tidak ada apa-apa lagi ya. Jadi, ini dia kelengkapan yang kalian dapatkan ketika membeli mic Necro dari NYK Nemesis. Yaitu, pouch. Mungkin untuk menyimpan clip on mic-nya. Kemudian, alkitab. Ini buku suci ya. Pastikan kalian membacanya. Kotak, itu saja. Dan kartu garansi di bagian belakang kotaknya. Ini jangan sampai hilang nantinya. Kalau ada masalah, kalian bisa claim garansi. Kemudian, silika gel. Dan, apa ini? Converter, clip on, dan juga baterainya. Mouse ini, eh mouse. Kok bisa mouse? Oke, deh. Mic ini saya dapatkan dengan harga Rp. 155.000 di Tokopedia. Tentunya. Kan proses jatuh. Oke, ini dia. Bener ya, saya belinya Rp. 155.000. Masukkan kembali. Oke, mari buka. Dan, ini dia penampakan dari clip on mic-nya. Saya baca di deskripsi, ini panjang dari kabelnya itu kurang lebih 6 meteran ya. Material yang dia gunakan itu metal. Kemudian mic-nya juga metal. Oh, ternyata clip on-nya itu dia kasih dua guys. Oke, ini untuk cadangan ya. Satu, satu cadangan. Yang juga satu ini. Yang sudah tertempel di mic-nya. Ini dia, kelengkapan yang kalian dapat. Mic-nya ini tersendiri bisa kalian gunakan untuk smartphone kalian. Baik itu Android ataupun IOS. Kemudian, tidak lupa bahwa mic ini juga bisa digunakan untuk kamera. DSLR atau mirrorless. Ya, itu dia. Bacaannya. Kamera dan juga smartphone. Nah, jika kalian ingin menggunakan di kamera kalian, ini kalian jangan lupa, tombolnya di sini itu dibawa ke mode kamera. Dan jika kalian ingin mematikannya atau menggunakan untuk smartphone, dibawa ke bagian smartphone. Nah, kenapa bagian mode smartphone dan juga mode off-nya itu ada di tempat yang sama? Itu karena hebatnya sih, apa namanya itu, mic ini dapat digunakan untuk smartphone tanpa menggunakan daya tambahan dari baterainya ini. Nah, jadi kalau kalian mau menggunakan mic ini untuk kamera, baterainya ini sangat diperlukan. Jika nanti baterainya habis, ya mic ini tidak akan berfungsi digunakan untuk kamera kalian. Namun, jika kalian hanya gunakan untuk di smartphone kalian sih, tidak masalah. Karena microphone ini bisa digunakan di smartphone kalian tanpa menggunakan baterai. Oke. Karena saya tidak punya kamera, udah salah rapunnya melas, jadi saya tidak bisa mencobanya. Cuman, masukkan saja dah baterainya. Tombor ulirnya. Nah, ini bagian ulirnya itu dibuka. Kemudian pastikan kalian menaruh baterainya positif di positif, negatif di negatif. Ya, positifnya ya. Positifnya itu ditaruh di atas, kemudian negatif di bagian bawah. Oke. Oke, kita review dulu quality of product-nya. Kabalnya ini udah lumayan ya, saya lihat. Kabalnya lumayan, lembut. Dan nampaknya kokoh juga sih. Eh, kokoh. Apa sih? Elastis. Ini kabelnya panjang banget ya, guys. 6 meter. Kabelnya 6 meter. Nah, ini dia. Karena dia sudah menggunakan jack 3,5. Jadi kalian bisa langsung colokkan di microphone. Eh, microphone ini bisa langsung dicolokkan di handphone kalian. Tanpa perlu menggunakan splitter atau konverter. Nah, namun juga konverter ini disediakan oleh ini akademesis. Ini mungkin ke konverter ke sound system yang agak gede itu ya. Saya lupa namanya apa. Konverter dan juga ini clip-on tambahan. Oke. dari segi kualitas solid ya semuanya. Ini juga bahannya metal. Buka dulu ini. Apa ini namanya nih? Saya lupa namanya. Wow. Mikrofonnya sedikit agak besar ya dari microphone-microphone clip-on biasanya. Semoga kualitas suaranya juga bagus. Nanti kita coba langsung. Aduh, masanya gimana nih. Sip. Oh iya. Ini saya nyata enggak belum coba nih. Nampaknya bahan yang digunakan di mic-nya itu dari apa ini? Plastik sepertinya. Plastik namun clip-onnya itu pakai metal. Ini mic-nya enggak terlalu gede sih. Jadi jika kalian ingin menyelipkannya di baju kalian itu saya rasa enggak akan terlalu kelihatan di kamera. Nah di bagian ini bagian power-nya ini ada jepitan juga. Ini mungkin karena bentuknya terlalu besar ini biar enggak menggantung dia nanti di kerah baju kalian. Kalau ukurnya sebesar ini sih tentunya akan mengganggu ya. Dan yang saya khawatirkan kalau tidak dicantolkan di baju kalian ini akan narik mic-nya yang di atas. Takutnya nanti bisa jatuh atau senggol atau gimana. Oke langsung saja kita cek suaranya. Halo semua tes-tes-tes 1, 2, 3 ini adalah suara dari microphone NYK Nemesis Necro. Bagaimana kualitas suaranya? Comment saja di bagian komentar. Bagus saya sih belum tahu kualitas suaranya seperti apa namun di soundbar yang saya lihat di aplikasi yang saya gunakan untuk merekam ini nampaknya sudah cukup bagus. Itu kenaikan volume-nya juga cukup tinggi dan noise yang saya lihat di sini di radius lumayan bagus oleh microphone-nya. ini saya menggunakan aplikasi dari Filmic Pro jadi dia dapat menggunakan microphone eksternal nah jika kalian nanti menggunakan microphone ini pastikan kalian menggunakan aplikasi yang bisa digunakan untuk menangkap suara dari microphone eksternal biasanya sih aplikasi yang saya sarankan itu seperti open camera dan juga beberapa aplikasi lainnya namun yang saya gunakan saat ini adalah aplikasi dari Filmic Pro aplikasi ini berbayar namun kualitas yang dapat dihasilkan dari aplikasi perekamai ini bagi saya cukup memuaskan oke jadi bagaimana menurut kalian kualitas suara dari clip on mic and ykna maxis necro komen saja di kolom komentar kualitasnya bagaimana bagus atau tidak oke semua kali ini kita akan membandingkan kualitas dari audio perekaman dengan menggunakan mic and ykna message necro dan juga microphone internal dari hp saya langsung saja di aplikasi ada premiere pro kita disini bisa lihat di dua video ini ini videonya masih mentahan saya tidak melakukan editnya apapun dari segi suara dan lain-lain itu bisa dilihat di video di footage ini menggunakan mic and yk necronemesis dan juga yang ini menggunakan mic dari internal handphone saya bisa dilihat dari kekuatan decibel suaranya itu di video sebelah kiri itu itu audio spektrumnya terlihat lebih tinggi daripada audio di sebelah kanan bisa diruat juga biasanya saya jika melakukan pengetesan audio itu pasti melihat di bagian video yang kosong tidak ada suara seperti ini ketika video tidak ada suaranya di footage kosong seperti saat ini ini akan sangat terlihat jika audionya itu mengeluarkan noise yang sangat besar bisa dilihat di spektrum audionya ini terlihat sedikit berkelombang itu artinya ada perekaman suara seperti ini jika kalian mendengarkan di handset itu suaranya akan berdesing seperti suara desingan zing seperti itu itu jika kita menggunakan microphone internal bagaimana jika kita menggunakan nyk nemesis di footage sebelah kiri oh shit kita berbesar dulu footage nya ini dia di bagian video yang kosong tidak ada suara seperti ini terlihat audio spektrumnya itu flat datar itu menendakan bahwa tidak tercapture suara noise yang saya bilang tadi kalian pasti mengalami ketika melakukan perekaman video itu ada beberapa suara yang tidak kalian inginkan seperti suara yang mendezing atau mendesis itu dinambahkan suara eho atau kalian bisa sebut saja noise noise biasanya kalau video noise itu sangat menyebalkan kawan kenapa karena saat pre post production kalian harus menghilangkan noise dengan menghilangkan noise itu tentu saja kualitas audio yang kalian dapatkan itu akan menjadi lebih rendah itu audio yang kalian dapatkan seperti apa ya bisa dibilang kualitas audionya itu menurun karena noise yang tercapture bersamaan dengan saat kalian melakukan perekaman itu ikut dihilangkan maka ada beberapa suara yang harusnya penting itu sama software otomatis direduce sehingga menurunkan kualitas audio kalian ini baru di Adobe Premiere Pro bagaimana dengan Adobe Audition ini saya sebenarnya sudah melakukan edit clip in Adobe Audition seperti ini itu menggunakan sistem Dynamic Link dari Adobe dan membutuhkan waktu beberapa saat dengan menggunakan Adobe Dynamic Link itu kalian bisa apa namanya bekerja pindah-pindah software antar Adobe bisa dari Premiere ke After Effects atau dari Premiere ke Adobe Audition ya disini memang sedikit lebih lama itu karena videonya lumayan panjang jadi membutuhkan proses rendering yang lumayan agak lama ini emang komputer saya kentang sih kalau spek kalian dewa mungkin lebih cepat daripada ini oke dia generate Dynamic Link dari Adobe Premiere ke Adobe Audition seperti ini ini adalah hasil dari rekaman footage nomor 4 ini ya footage nomor 4 click in Adobe Audition seperti itu lagi dong cancel aja karena sudah nama footage nya memang footage 4 jadi kita masuk ke audio dari video nomor 4 bisa kalian lihat disini itu yang saya sebutkan tadi dimana ada video ada apa namanya itu scenes yang tidak ada suaranya itu kadang-kadang jika mic kalian tidak begitu bagus maka akan terdengar suara echo yang sangat-sangat mengganggu seperti zing seperti itu kalian bisa lihat disini di audio monitornya di sebelah bawah di sebelah sini itu kalian bisa lihat sangat minim dengan echo suaranya seperti zit 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 wajar sih mungkin saya waktu itu bernafas karena saya hidup oke lanjut saja ke audio perekamannya menggunakan mic dari internal handphone saya ini di bagian video yang kosong itu jika kita mendengarkan di microphone dia akan berdezing kalian bisa lihat disini oke kita cari yang sedikit lebih panjang ya dia akan sangat berdezing segitu seperti suara keluar suara ular yang sangat mengganggu nah ini nanti yang akan sangat sulit jika kita melakukan editing karena apa karena noise capture yang ada di video itu ketika kita hilangkan itu dia akan mempengaruhi dari kualitas audio selanjutnya karena ada beberapa komponen suara yang terpotong jadi otomatis di video-video yang lain juga akan dihilangkan seperti itu dari kualitas audio spectrumnya juga sangat rendah kelihatan sekali terlihat sangat sulit nanti jika kita edit jika tidak di edit juga akan terdengar sangat kecil di microphone di speaker kalian bandingkan sekarang dengan suara yang di capture oleh NY kinemesis negro ini dia sudah lumayan lah ya sudah lumayan ini bagian yang tinggi ini biasanya saya melakukan clapping clap itu biasanya saya mencetikkan jari seperti ini itu agar memudahkan saya untuk melakukan cut di video-video yang dimana saya harus melakukan cut dimana yang tidak oke kurang lebih itu jajah perbandingan antara NY kinemesis negro dan juga microphone internal saya di bagian digital datanya seperti ini nah setelah melihat video unboxing tadi bagaimana menurut kalian itu adalah video unboxing dengan menggunakan mic internal dari hp saya bagaimana hasilnya perbandingan antara video pertama yang menggunakan mic clip on NY kinemesis dan video unboxing yang menggunakan mic dari internal smartphone saya keduanya ini saya fair-fair aja tidak melakukan editing apapun jadi suara yang kalian dengarkan itu adalah suara original dari mic internal dan juga clip on mic NYK negro ini untuk mic clip on kisaran harga 100 ribuan sih bagi saya NYK negro ini recommended banget sih suara yang ditangkap lumayan bagus yang saya rasakan ketika proses editing juga minim noise karena sebenarnya di luar ruangan kamar saya ini berisik banget suara jangkrik suara anjing suara ayam tentunya ayam ketawa apalagi itu berisik banget dan juga ada suara tong-tong-tong dari dagang bakso sih saya harap gak masuk sih disini pushing editnya sebenarnya oke deh bagi kalian yang sudah mendengar ataupun melihat review video ini jika kalian tertarik cus beli deh jangan ragu pokoknya saya sudah membuktikan sekian video dari saya dan terima kasih sudah menontonnya sampai selesai sekali lagi saya ingatkan untuk support channel ini jangan lupa untuk klik subscribe dan like Wira pamit undur diri dan see you on the next video terima kasih